dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer jangan bangga dengan titipan yang punya harta Allah, dititipkan pada anda supaya anda bisa ibadah dengan harta itu mudah bagi Allah mencabutnya dipindahkan pada orang lain kamu aja ada yang beramal, dia tidak ey fulan, kamu itu jarang tahajud jarang kuasa, amalan kamu belum banyak hafal Quran juga tidak, ini bisa titipkan harta supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya dititipkan oleh Allah, gak dipakai malah dipakai pamer dikasih motor oleh Allah maksudnya supaya dia berangkat ke masjid bisa ke masjid berjamaah, talim digunakan cari harta yang halal, ada kemudahan eh begitu dikasih pertama kali cek beli foto, bikin status Alhamdulillah Allah telah berikan rizki kenapa sampai pasang status biasa aja yang lain dikasih mobil diam-diam aja saya gunakan pada yang baik itu nilai kebaikan gunakan jadi anda dikasih, keluarkan posnya nah anda turi niyazid begitu diberikan kelebihan oleh Allah ini untuk keluarga saya untuk mencari makanan yang halal untuk mencari sekolah yang halal untuk mencari kebaikan yang halal ini istri supaya masak makanan yang halal supaya semangat dalam kebaikan selebihnya titipan untuk orang lain dititipkan lewat tangan anda supaya anda memberikannya dititipkan lewat tangan anda aja coba cek barangkali kelebihan itulah yang jadi infak kalau zakat sudah tidak usah ditanya itu wajib barangkali sebagiannya untuk sadakah hati-hati infak untuk orang tua Al-Baqarah ayat 215 itu orang tua kerabat kemudian anak yatim orang miskin Ibn Sabil Anda sudah diangkat oleh Allah diberikan kesuksesan yang berhasil menjadikan anda sukses barangkali bukan anda anda cuma 30% barangkali orang tua itu ibu yang sering berdoa di malam hari Ya Allah tolong jadikan anak saya Ya Allah mendapatkan kelapangan hidup tidak seperti kami hari ini jadikan tempat tidurnya nyaman tenang dalam hidupnya supaya bisa tahajud di malam hari merawat anaknya dengan baik tadinya cuma dialas dilihat anaknya anaknya belum pernah sadar bapaknya nyangkul sana sini berdoa Ya Allah kalau saya cuma singkong anak saya mohon berikan kenikmatan-kenikmatan itu yang sampai kelangit anda itu cuma ikhtiar aja itu yang kelangit itu air mata ibunda peluh keringat bapak dan sebagainya itu yang hampir begitu sudah dapat kematangan seakan-akan milik sendiri saja bapak tidak pernah ditengok ibu tidak pernah ditelepon kebaikan tidak pernah disampaikan dosa itu ya salah itu bahkan ketika anda berdoa pun minimal dalam doa saya tanya masa nggak bisa rawat satu orang ibu merawat lima anaknya ketika ibunya sudah siap dirawat disiapkan anak itu supaya bisa merawatnya masa yang lima ini nggak bisa rawat rawat ibunya yang satu orang satu rawat lima lima kenapa nggak bisa rawat satu bahkan ketika salah satunya berada dalam di ujung kematiannya misal sekaratnya sulitnya ibunya akan berkata ya Allah bisa mohon jangan anak saya saya saja ya Allah saya saja bapaknya dia cari darah cari darah cari darah ya Allah kemarin satu tempat di Jakarta saya datang insya Allah ada seorang bapak melidik anak dia sampai dijaga sekolahnya sampai hafal Quran sampai 20 juz berusaha bapaknya cari harta yang halal harta yang halal setelah sampai 20 juz cara Allah naik motor sudah sudah kecelakaan meninggal dia diam begini kalau bahasa manusia sih begitu capek gitu kan rawat-rawat begitu pulang dibacakan Quran dipimpin kemudian hilang insya Allah saya bilang itu cara Allah untuk memberikan kasih sayang sudah pulang supaya jadi tabungan jangan maksiat lagi sudah jangan maksiat dirawat dalam keadaan baliknya sebelum dia bermaksiat ke depannya sesuai ajalnya wafat dia dengan Quran anda akan diberikan makhul sudah tugas anda selesai anda sudah merawat ditipan dengan baik yang jadi masalah anak saya saya bilang anak saya saya belum selesai belum seperti anda anda ada di mana maksiat dulu ya siapkan dengan baik sayang sayang Allah titipkan tapi tidak anda gunakan kasih ilmu gunakan kasih harta gunakan mumpung masih ada waktu kalau sudah gak ada susah karena lalu saya ke tanah kusir di pemakaman kasih macet saya lihat ke kanan ada orang itu bawa buah bawa buah gak tahu kita aja sebuah pengajian cuma ada teh manis ini bawa buah ada bayangkan buah ada jeruknya ada apelnya disimpan disitu pasang dupa lagi dilihatin saya tunggu tuh hampir sampai 5 menit saya lihat gini Allah ternyata yang di dalam gak keluar gak keluar bisa harap-harap begitu keluar bisa terima kasih ngambil buah makan dulu masuk dan yang di luar pun cuma bangun aja begini kalau sudah ke dalam anda gak bisa keluar lagi anda hanya akan bisa meratap mengatakan ya Allah beri kesempatan sedikit aja untuk meramal salih bahkan hampir berjanji akan bersedekahi maaf yang lain kaya saya lebih kaya harus beda yang lain punya berangkas kuncinya sembunyikan saya harus kelihatan begitu jalan kemanapun di belakangnya 10 orang ngangkat kuncinya aja ini saya ini saya ini saya katanya Allah sombong kaya sombong memang punya kekayaan dan hebat kekayaannya tapi kalau sekarang gak ada orang kaya sombong itu ketinggalan zaman dan gak ada kerjaan karena yang lebih kaya ada dulu dan dihancurkan juga kalau yang banyak aja sombong dihancurkan oleh Allah apalagi yang sedikit jadi tidak usah salah salah menggunakan ya coba berfikirnya sedikit lebih cerdas ada yang lebih kaya sombong ditenggelamkan yang tidak lebih kaya dibanding korun mau sombong itu ketinggalan dan keterlaluan terlaluan Al-Quran Al-Quran menyebutkan jika orang solatnya benar seorang muslim benar menunaikan solatnya maka mendapat jaminan langsung dari Allah ingat bukan nabi yang menjamin bukan manusia yang menjamin menggaransi tapi Allah langsung yang menetapkan orang yang solatnya benar sesuai petunjuk Quran petunjuk nabi maka dijamin hidupnya pasti mudah mudah bahkan terkait dengan rizki pun akan mendapati kemudahan itu bisa didapati di Quran surah ke-65 at-tolak di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga di tafsir kemudian di Quran surah kedua al-Baqarah Masya Allah di ayat yang sama ayat yang kedua dan tiga kita agak cepat sedikit perhatikan kalimatnya perhatikan persamaan Quran ibu sekalian saya mohon izin untuk mengingatkan dan dimanapun kita berada Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca tapi dipahami isinya terapkan dalam kehidupan kita rumusnya sekarang perhatikan rumus Quran Allah memberikan rumus pada kita dan Allah yang maha tahu siapa kita kalau ada pencipta pesawat tentunya dia lebih tahu dengan pesawatnya kan kalau kita ingin bertanya sesuatu tentang pesawat tanyakan pada ahli nah sekarang yang mencipta manusia tiada lain kecuali Allah jadi kalau kita ingin tahu tentang diri kita tanyakan pada Allah nah sekarang lihat pernyataan Quran siapa yang coba meningkatkan takwanya kepada Allah insyaAllah siapa yang berusaha meningkatkan takwa kepada Allah yaj'allahu makhraja maka setiap kesulitan yang ia alami dalam hidup akan Allah mudahkan diberikan solusinya insyaAllah hati-hati kita telah belajar persamaan Quran yang lain ya Quran surah al-Baqarah itu ayat 155 bahwa manusia yang hidup akan selalu lekat dengan persoalan jadi tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah Allah ciptakan masalah untuk membuat hidup kita lebih berkualitas bukan jadi bermasalah kami akan uji kalian yang hidup dengan persoalan kehidupan jadi termasuk kita yang tenang-tenang aman senyum-senyum disini itu belum tentu tidak punya masalah pasti ada persoalan yang kita rasakan kemarin di Bekasi kami bahas tentang teori rizki itu terbagi dua di Quran ada rizki yang kita cari itu disebut dengan adlullah keadilan Allah di Allah saking adilnya semua manusia diberi kesempatan yang sama silahkan mencari rizki peluangnya terbuka tapi menariknya ada rizki yang mencari-cari kita itu disebut dengan fadlullah fadlullah keutamaan Allah pelan fadlullah keutamaan Allah nah ini kalau orang meningkatkan takwa kata Quran itu rizkinya bahkan datang mencari dia bukan-bukan dia yang repot mencari pelan-pelan ya dan rizki itu tidak harus selalu materi yang kita pegang tidak harus selalu uang tidak diartikan dengan barang-barang hadis sekitaran kita kedudukan tidak tapi mohon maaf nanti di Quran diterangkan keturunan itu rizki ketenangan itu rizki ketentraman itu rizki kan saya sering tanyakan pada ibu kadang-kadang dalam persoalan tertentu ketenangan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan rizki yang kita pegang saya seringkan menyampaikan pada ibu untuk memilih pilih mana kaya tapi gelisah atau biskut tapi tenang dan selalu pilihannya ketiga kaya tapi tenang point good point ya oke sekarang kalau kita bertanya ya Allah kalau kami ingin tingkatkan takwa supaya hidupnya mudah bagaimana caranya tapi sebelum kita ke situ perhatikan dengan jelit ya jika ada seseorang dalam hidupnya mengalami persoalan dan tidak pernah tuntas padahal dari sisi yang lain barangkali kedudukan tinggi harta benda melimpah tapi ini masalah tidak pernah selesai di kantor jadi champion jadi champion juara tapi di rumah kok gak selesai-selesai atau sebaliknya maka coba di cek takwanya mungkin ini sumbernya sumber persoalannya nah ketika Anda bertanya bagaimana cara kami meningkatkan ini maka pertama kali yang dilakukan dijawab di Quran surah kedua al-baqarah ayat 2 sampai 3 perhatikan kalimatnya berarti kan kalimatnya siapa muttaqin orang taqwa ini ayat 3 yang beratikan banyak sekali masalah gak selesai-selesai barangkali kuncinya di kalimat yukimun karena boleh jadi ada orang solat tapi tidak sempurna solatnya seperti ini selamat menikmati